Kisah ini menceritakan tentang seorang pramugari bernama Vita yang mempunyai pengalaman mistis ketika dia sedang bertugas sebagai awak kabin. Pada saat itu, Vita bertugas di penerbangan sore menjelang maghrib dengan rute Yogyakarta menuju Jakarta. Pada awalnya, dia mengatakan jika suasana masih berjalan normal sampai pesawat siap untuk lepas landas. Hingga akhirnya, salah satu rekannya berkata bahwa dia melihat sosok makhluk gaib yang juga ikut naik ke pesawat tersebut dengan salah satu penumpang. Pada saat itu, Jogja hujan deras banget. Dan temanku yang mempunyai kemampuan bisa melihat makhluk gaib bilang, Mbak, tadi pas bordeng, lihat sesuatu ga yang di bawah penumpang? Saat itu, Vita belum berpikiran ke arah hal-hal mistis. Namun temannya itu ga bilang apa-apa. Cuma, tetapan matanya melihat ke satu kursi kabin. Awalnya, Vita mikir, Ini temananku kenapa sih? Kok tumben? Kerjanya ga konsen? Dan selalu melihat ke arah satu titik dengan wajah yang panik dan juga ketakutan. Namun karena masih melayani penumpang, Vita menunda untuk bertanya. Setelah selesai servis, Vita pun memberhendikan diri bertanya, Kamu kenapa? Kok ga fokus sih? Dan ketika mendengar jawaban temannya itu, Vita pun terkejut. Temannya bilang, Aku lihat di depan lavatory, Di tengah-tengah jalannya, Ada perempuan pakai kebaya, Lengkap dengan selendang serba hijau, Sambil nari-nari. Kayak jahipongan gitu. Gerakannya lambat banget. Dan sambil liatin, mbak. Tentu saja itu membuat Vita langsung merinding. Dan ga lama kemudian, Vita mengatakan, Kalau dia mencium aroma bunga melati semerbak di kabin pesawat. Vita bilang, Menurut temannya yang peka itu, Salah satu penumpang di pesawat, Kemungkinan membawa benda mistis, Yang kemungkinan berkaitan dengan mahal ogaib tersebut. Dan karena itulah, Sosok penari berbusana hijau itu, Ikut dalam penerbangan Jogja, Menuju Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati.